Halo semuanya, kembali lagi dengan Setian, tim produk dari Cloudraya. Apabila teman-teman raya sekalian cek pada dashboard panel dari Cloudraya, pasti teman-teman akan menemukan di mana ada fitur baru di menu resources, yaitu Project Tag. Nah, apa sih Project Tag ini dan bagaimana cara penggunaannya? Ayo kita ketahui bersama-sama di video ini. Di mana Project Tag ini memberikan kita kemudahan dalam mengelola dan mengelompokkan VM-VM kita ke dalam suatu grup tertentu. Nah, ketika kita mendengarkan kalimat mengelompokkan VM ke dalam grup tertentu, mungkin yang akan membuat teman-teman raya semuanya teringat adalah fitur VPC ya. Sedangkan sebenarnya dua fitur ini merupakan fitur yang lumayan berbeda. Jika VPC ini mengelompokkan VM-VM kita ke dalam suatu network group yang disebut subnetwork, sementara itu Project Tag lebih seperti mengelompokkan VM kita untuk efisiensi laporan penagihan atau billing report. Singkatnya, dengan Project Tag dapat membantu kita dalam membedakan penagihan setiap VM berdasarkan pemberian tag tersebut ya. Anda akan menemukan fitur ini saat Anda membuat VM dan di halaman billing detail dari akun Anda. Cara dalam penggunaannya pun cukup simple dan straightforward ya. Ada beberapa aktivitas yang kita bisa lakukan dengan Project Tag. Di antaranya, add Project Tag pastinya, kemudian mengelompokkan VM ke dalam tag tertentu gitu ya. Terus, kita bisa melihat billing detail based on tag yang kita sudah tentukan. Aktivitas pertama dan yang paling esensial yaitu pastinya membuat Project Tag terlebih dahulu ya. Pertama-tama, akses menu resources, kemudian Project Tag. Pada halaman Project Tag, akan terdapat list dari group tag yang sudah kita buat. Untuk memulai membuatnya, Anda bisa klik pada Add Project Tag. Setelahnya akan muncul pop-up dialog, masuk ke nama dan deskripsi dari Project Tag yang kita ingin buat. Jika sudah, klik pada Add Project Tag. Tag yang baru kita buat akan masuk di list berikut. Kita bisa melakukan beberapa actions terkait tag ini, seperti Edit untuk mengubah namanya dan deskripsinya, dan Delete untuk menghapus tag tersebut. Setelah kita sukses membuat tag, sekarang kita sudah dapat mulai mengelompokkan VM kita ini ke dalam project tag tertentu. Cara dalam mengelompokkan VM ke dalam suatu tag ada dua ya sebenarnya caranya. Yang pertama, yaitu mengelompokkan di saat membuat VM. Di saat membuat VM, akan ada step tambahan, yaitu apakah kita ingin memasukkan VM ini ke dalam project tag tertentu atau tidak. Nah, seperti ini tampilan ketika VM Anda sudah tergabung ke dalam project tag tertentu. Berikutnya, yaitu mengelompokkan di dalam VM Detail. Apabila Anda ingin merubah project tag dari VM Anda, atau semisal ingin menghapus tag-nya, Anda bisa masuk pada halaman VM Detail, dan klik pada Edit. Kita tentukan tag dari VM yang kita ingin sesuaikan. Jika sudah, klik Change Project Tag. Setelah kita sudah mengelompokkan project tag berdasarkan VM kita, kita dapat mulai mengklasifikasikan billing usage-nya. Sekarang akses menu billing history. Pada tab Monthly Usage, Anda bisa tentukan detail usage dari project tag yang Anda sudah buat. Jika sebelum adanya fitur project tag, semua data ini akan ditampilkan di sini. Namun, sekarang setelah fitur project tag sudah dirilis, kita bisa memilah berdasarkan project tag-nya. Seperti ini. Namun, harap diingat ya, untuk data yang bersifat general, maksudnya general ini apa? Jadi, general itu adalah data yang tidak bonding ke salah satu project tertentu, Nah, itu kita hanya bisa melihat datanya ketika kita pilih data all. Data general yang saya maksud di sini, salah satunya adalah seperti additional volume, atau snapshot ini, backup, kemudian additional public IP, kemudian license, akronis, service, object storage. Itu ya contoh-contohnya. Oke, mungkin seperti itu dulu rangkaian Cloud Raya series kali ini. Jadi, sedikit recap, kalau berbicara kembali tentang kemudian Cloud Raya dalam mengatur dan mengelola resource VM kita, tenang aja, karena saat ini Cloud Raya tidak hanya memiliki VPC untuk mengkelompokkan VM berdasarkan network, namun Cloud Raya juga memungkinkan kita sebagai pengguna agar dapat mengkelompokkan billion usage dengan fitur Project Tech tersebut. Jika Anda merasa video tutorial ini membantu Anda, jangan lupa hit that subscribe button di bawah sini, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman Raya sekalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya seputar Cloud Raya. Kalau ada pertanyaan mengenai isi dari video ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana bareng-bareng, atau bisa juga melalui live chat dan email support di support at moreg.co.id. Oke, akhir kata, saya Tian Pamit, see you on the next video, everyone. sub indo by broth3rmax